Intro Mowo Purwito Raharjo bukan orang awam sebagai umat kristiani. Dia lulusan seminari Alkitab Nusantara di Malang, bergelar sarjana teologi. Dia kemudian menjadi dosen di almamaternya itu sambil melanjutkan studi master pada keilmuan yang sama. Dia juga aktif dalam kegiatan sosial dan politik. Dalam bidang sosial, ia pernah aktif di LSM Kristen, bernama The Nation Care of Indonesia. Di politik, ia menjabat sebagai wakil sekretaris partai Kristen, yaitu Partai Damai Sejahtera di Malang, Jawa Timur. Lantas, mengapa dia memilih hijrah? Kami mencoba mengontak melalui koleganya di Surabaya, namun katanya dia lagi tidak mau dihubungi. Beliau lagi menyepi, kata koleganya itu. Kami kemudian menemukan jejak digital kisah hijrah ayah tiga anak ini di website kisahmuallaf.wordpress.com. Kisah itu sepertinya ditulis sendiri oleh peliria kelahiran Situ Bondo, Jawa Timur ini, karena disampaikan dengan menggunakan gaya saya. Namun, sebelum menyimak video lebih lanjut, izinkan mitra kami lewat sejenak. Kitab Jadul Ma'at berisi tentang petunjuk-petunjuk Nabi dalam urusan dunia dan agama. Kitab Jadul Ma'at sudah sangat terkenal di dunia Islam. Cakupannya luas. Membahas hampir semua aspek penting dalam Islam. Buku yang sangat mengagumkan ini merupakan karya terbaik dari seorang ulama besar, Imam Ibn Qayyim Al-Jawjiyah. Buku berharga ini jarang ada tandingannya dan tiada duanya di bidangnya. Di dalamnya, penulis mengumpulkan segala hal yang berkaitan dengan Nabi SAW, baik sabda, perbuatan, maupun persetujuan beliau. Buku Jadul Ma'at Terdiri dari 5 jilid. Tidak ada firasat dan gambaran sedikitpun dalam benak bila akhirnya saya menjadi seorang muslim. Semua berjalan bagai air yang mengalir begitu saja. Sebelumnya, saya adalah dosen sosiologi agama di seminari Alkitab Nusantara dan beberapa seminari di Indonesia. Hingga suatu ketika, Dr. Wagiono Ismail, dosen Islamologi di tempat saya mengajar, meninggal dunia. Karena tidak ada dosen pengganti, pihak seminari memutuskan saya untuk menggantikannya. Mau tidak mau, saya harus belajar tentang keislaman lebih mendalam. Tentu saja bukan untuk mencari kebenaran, melainkan demi keperluan mengajar dan perbandingan belaka. Maka, saya beli buku-buku tentang keislaman yang layak untuk diajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya. Sebelum mengajarkan islamologi, Pak Rektor berpesan, mata kuliah islamologi harus diajarkan secara komparatif. Artinya, hanya sebagai studi banding antara Islam dan Kristen. Saya berpikir keras, bagaimana membandingkan ajaran Islam yang luas dengan mata kuliah yang hanya dua SKS. Akhirnya, saya memfokuskan pada tiga pembahasan pokok, yaitu konsep ketuhanan, konsep kemanusiaan, dan konsep alam semesta. Saya mulai mendalami perbandingan ketiga konsep tersebut dalam agama Islam dan Kristen. Akhirnya, saya menemukan perbandingan yang sangat mencolok, bahkan bertentangan. Pertama, tentang konsep ketuhanan. Dalam agama Kristen, Tuhan itu transcendent dan imanan. Transcendent artinya, Tuhan itu jauh berada di luar alam semesta, sedangkan imanan artinya, Tuhan berada dalam alam semesta atau ikut dalam proses yang ada dalam alam semesta hadir. Singkatnya, Tuhan jauh berada di luar alam, tetapi hadir di dalamnya. Dia sangat berkuasa dan hadir di mana-mana, tetapi karena Tuhan terlalu jauh, maka ia punya inisiatif yang baik. Dia rela menurunkan dirinya, menjadi manusia sebagai sosok Yesus, agar dapat berinteraksi dengan manusia. Inilah yang kemudian disebut teori reinkarnasi. Pertanyaannya, kenapa Allah yang begitu sangat berkuasa, harus mengubah dirinya menjadi manusia? Tuhan yang baik juga rela mengorbankan dirinya, untuk menebus dosa-dosa manusia di kayu salib. Konsep ketuhanan dalam Kristen tersebut, saya bandingkan dengan 20 sifat Allah yang ada dalam Islam. Di dalam Islam, disebutkan Allah itu mukhallafatuhu lil-hawadith, artinya Allah mustahil serupa dengan makhluknya. Karena Allah sangat suci dan berkuasa, tidak mungkin Allah akan mengubah dirinya menjadi manusia. Kedua, tentang konsep kemanusiaan. Dalam kekristenan disebutkan, bahwa manusia sudah dalam keadaan berdosa sejak dilahirkan. Dosa tersebut adalah sebagai warisan dari Adam yang telah jatuh dalam dosa. Dosa tersebut tidak akan pernah putus dari generasi ke generasi. Yang bisa memutus tersebut, hanyalah iman kepada Yesus sang penembus dosa, yang mati di kayu salib. Dosa warisan atau turunan tersebut, menjadi persoalan yang cukup janggal. Bagaimana bisa terjadi, seorang bapak harus mewariskan dosa kepada anaknya? Berbeda dengan konsep kemanusiaan dalam Islam, dimana disebutkan bahwa manusia dalam keadaan fitroh ketika dilahirkan, seperti kertas putih yang tidak ada noda setitik pun. Nah, kalau ini sangat rasional. Kenapa? Allah menciptakan manusia dalam keadaan suci, karena manusia ketika dilahirkan memang belum berbuat dosa setitik pun. Tidak adil kalau seorang bayi yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba harus menanggung dosa yang sama sekali tidak diperbuatnya. Dosa tidaknya seseorang manusia adalah karena perbuatannya sendiri. Sekarang pembahasan yang ketiga tentang konsep alam semesta. Dalam Alkitab, terdapat kejanggalan-kejanggalan. Dalam teori kejadian misalnya, bagaimana terjadi siang dan malam dan terdapat tumbuh-tumbuhan padahal matahari belum diciptakan? Bukankah tidak akan ada siang dan malam dan tidak akan ada tumbuh-tumbuhan bila tidak ada matahari? Namun dalam Al-Quran, lebih mampu mengungkapkan fakta-fakta semacam itu. Misal, proses kelahiran bayi dari rahim hingga keluar dari rahim dijelaskan sejelas-jelasnya. Sementara dalam Alkitab, tidak ada. Masya Allah, sungguh luar biasa. Al-Quran sangat ilmiah dan tidak bertentangan dengan nalar. Adanya keselarasan Al-Quran dengan sains dan adanya ketidakselarasan Alkitab dengan sains juga karena jelimetnya konsep ketunggalan Tuhan dalam Kristen. Saking jelimetnya menjelaskan kepada orang Kristen saja sulitnya setengah mati. Apalagi kepada orang Islam, pasti sampai mati pun tidak akan paham. Berbeda dengan konsep Tuhan dalam Islam. Anak umur 5-6 tahun saja sudah dapat memahaminya. Begitu juga orang di luar Islam. Hal tersebutlah yang akhirnya mendorong saya untuk memeluk Islam. Tepatnya pada 16 September 2006 di forum Arematea Malang. Sebagai mantan misionaris, saya ingin menyampaikan. Mengapa banyak orang Islam dari kalangan grassroots atau menengah ke bawah yang murtad menjadi Kristen? Sebenarnya bukan persoalan ekonomi saja. Tetapi lebih ke persoalan bagaimana mereka meruntuhkan keyakinan kita. Tentu saja yang menjadi sasaran empuk adalah orang-orang Islam yang awam terhadap agamanya. Seperti misalnya kalau akidah kita diutak-atik oleh mereka. Katanya Islam itu rahmatan lil'alamin. Tetapi mengapa dalam Al-Quran utamanya surah-surah yang turun di Madinah secara eksklusif ditujukan kepada orang-orang yang beriman saja? Bukankah hal itu berarti Islam hanya untuk orang-orang yang beriman saja dan bukan untuk seluruh alam? Nah, hal-hal sepilih semacam itulah yang dapat menjadi hal yang besar bagi orang awam. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan saudara-saudara kita yang awam. Baik dari sisi akhirat maupun dari sisi dunianya. Wallahu'alam bisawab. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton!